sehingga draw imbang 2-2, maka set berikutnya set kelima, namun seandainya set keempat yang nanti gagal bagi PCP maka Bayangkara yang lalas melaju besok malam kembali kita sama-sama alihkan pandangan ke lapangan pertandingan jangkara kita sajikan set yang keempat sementara 2-1 leading untuk Bayangkara, baru leading belum menang apanya bola dihadapi sebelumnya kali ini oleh set perandalan dari Bayangkara Guru Kutul Wanda datang ancaman Wanda satu kuit cepat sekali tadi bola belum sempat di blok sudah masuk sehingga angka berubah di setiap 1-1 lewat Firlo yang bertacap pinggang nomor 7 adalah Firlo inilah Wanda, lepaskan Wanda di band lagi-lagi satu spek yang dilancarkan oleh PCP dan di luar maka kembali 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 ke Bayangkara 2-0 masih Wanda setriah berpostur kendut Wanda Toto Nah Belum pernah gagal bagi seorang Toto Kalau tidak dibukul keras Dia menyuntik bola Sehingga boleh saya katakan Toto merupakan pemain produktif Di tubuh PGP Pemain produktif adalah pemain yang banyak mencetak angka Di timnya Oh tanggung dari bolanya Sehingga merepotkan Barisan Big Ben Para pemain-pemain dari PGP Sekarang kita lihat kalau pukul 3 Nampaknya menuju ke tempat servis Rizky Pemain asal Yusuf Sleman ini Rizky Cukup baik servis Elham Nampaknya Elham Yang diturunkan di Set yang keempat Yang tadi di set yang ketiga Di Benzit Yang datang ancaman Lagi-lagi poin Masih nomor 3 Masih nomor 3 Masih nomor 3 Lepaskan terbit Cukup baik Berbayang Nampaknya gagal 1 Set yang keempat pemimpin Jalan yang bertandingkan sejak menit mit Awal set keempat Bagi bayangkara yang berkustum Warna merah Nampaknya ada yang buku berwarna putih Kembali kita Saksikan Bola dikuasai oleh Rizky Akan berapa servis Masih Yang kesekian kalinya Apakah Memang harus jemping Namun Tadi baru saat Batin ya Kalau tidak net Keluar Resikonya hanya 2 itu Tapi kalau pemain putra Servisnya Tidak jemping Pokoknya jarangnya Servis biasa Terus di jemping Kita lihat inilah Satu sepeg Tapi tidak Baca oleh Wanda Masih tertahan Reaktifu Wanda Berifah Ini Memang Prajimantara Akhir-akhir ini Debutan-debutan baru Sudah nampak Ada Beverly Tugol Beratama Berifah Ini David Adi Ada Adip Tonser Sotong Geyong Termasuk Kemarin Satu anak Dari Belik Prajimantara Ikut Terpanggil Di Sentul Tempat Kawah Cunggul Dibukanya Bola Boli Seleksi Niblu Namun Gagal Gak Bisa Lelos Ke Proliga Bukannya Mas Joko Kembali Kita lihat Sekarang Rezim Dari belakang Nampaknya Datang Acaman Dari BGP Satu sepeg Di Blok Saja Lompanya Nomor Pukul 8 Bakas Satu Pemain Nomor Dapan Adalah Asal UTP Surakarta Yang berkosong Warna Merah Kembali Tekanan Datang BCB Kita Biasa Masih berhasil Kita Terjadi Perbutan Disana Irlo Ada Datang Membantu Rekannya Meri Tadi Selamat Pertahanan Ternyata Ternyata Wanda Ternyata Ternyata Rasa Dalam Patinnya Untuk TOTOK Tadi berhasil Sekali gagal Kedua kalinya Berhasil Inilah Pemberian Andalan Di kubu BCB Merupakan Ex-Skutor Player Yang diandalkan Untuk BCB Nomor Sedara Kembali Candra Lama Biyu So Ini Kelahiran Batur Tno Taktis Sekali Dan banyak Mencetak Angka Inilah Candra Resip Dari belakang Datang Antaman BCB Terbaca Oli MD Bulabank Masih Tertahan Nah Satu Dua Tiga Tiga Pemain Tadi Kena penyakit Longo Ya Tadi Ya Akhirnya Bulannya Masuk Poin Untuk BCB Empat Sepuluh Lagi-lagi Poin Untuk BCB Satu Kesalahan Dari Pemain Dari Bayangara Kembali BCB Mencoba Lagi Pelan-pelan Resip Ada Wanda Disana Gratipu Masih Terbaca Dan Bola Back Tadi Masih Tertahan Pukulannya Kira Kementeran Lihat Angger Nah Sempat Kena Blok Namun Petalan Bola Sulit Terbaca Tadi Oleh Candra Nomor Sembilan Yang Berada Di Sektor Sebelah Kanan Belakang Posisi Satu Bayangara Kita Lihat Wanda Chandra Yang Dituju Ternyata Bola Back Tadi Chandra Berhasil Yang Kipunya Dia Melepaskan Pukulan Tidak Tidak Tanggung Tadi Masuk Garpamu Gitu Akhirnya Berhasil Chandra Lepaskan Terbis 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 Bola Bali Tak Omongi Toto Bucai Takdis Lijik Ya Kalau Tidak Diblok Kalau Bloknya Dapat Ditipu Nomor Seminan Kemain Andalan Dikubu PJP Nomor Seminan Mas Atas S&E Awanda Cukup Baik Elham Ternyata Masuk Tidak sia-sia Perjuangan Yang dilakukan Elham Sampai Jatuh Bangun Tampil Sangat Heroin Tapi kita Lihat Nomor 4 Elham Biasanya Yang Tidak Makan Apatah Tadi Sore Tidak Maksimal Elham Kita Lihat Resip Dari Belakang Ada Candra Disana Elham Mulai Tampil Baik Iya PJP Mulai Menekan Berkat Kepiawean Dan Penampilan Elham Yang mulai Membaik Elham Memang Seorang Atlet Tidak Selamanya Kondisi Itu Meski Pit Suatu Saat Dia Pernah Turun Walaupun Memain Sehebat Apapun Kita Lihat Pertun Kedua Tim Masih Kecempatan PJP Sekali Lagi Belum Tertutup Peluang PJP Belum Tertutup Ini Tiga Sejua Poin Kalau Tidak Hati-hati Chandra Pak Darmo Kut Kut Dari Bayanggara Eman Eman Tinggal Butuh Satu Rangka Laki Seri Final Darmo Endi Ada Wanda Yow Luar Biasa Satu Kepercayaan Dari Endi Menyajikan Bula Open Spike Kemudian Reski Agar Yang Berhasil Reski Melacarkan Tugas Dengan Baik Sedara Kembali Kita Lihat Lepaskan Jervis Resip Dari Belakang Elam Ternyata Ternyata Pirlo Ini Bloker Terkuat Luar Biasa Menggagalkan Spek Main-pemain PGP Pirlo Nomor 7 Tau Suara Merah 7 Dan Inilah Kembali Bayanggaran Pas Ada Disana Elam Kalau Ini Tidak Tertahan Sama Sekali Lolos Blok Tadi Tirta Tirta Juga Imbang Dengan Toto Nomor 6 Ya Tirta Luar Biasa Punya Power Yang Kuat Oh Tertahan Satu Dua Tiga Saya Yang Kira-kira Hanya Satu Sentri Tapi Keluar Tetap Saja Lasik Eko Menganggap Keluar Poin Sedara Untuk Bayanggaran 14 10 Kita Lihat Kali Ini Servis Baru Saja Dilakukan Tadi Oleh Seter Wanda Drop Bol Dan Kali Ini Kembali Wanda Wasai Bola Sepenuh Lepaskan Servis Wanda Resip Dari Belakang Angkat Libro Andalan Yaitu Cece Wanda Masuk Lagi Lagi Sedara Lagi Poin Untuk Bayanggaran 16 10 Sepertinya Pak Darwa Akan Bercita-cita Menangkan Lagat Resip Tempat Ini Sehingga Laju Semifinal Besok Malam Kita Lihat Sekarang Para Pemanggap BCP Yang Tadi Laga Set Ketika Nampak Beringas Namun Kali Ini Sedikit Mengenang Apakah Tapi Terga Sekal Tertinggal Satu Dua Poin Dia Meminta Tempat Masih Untuk Memberikan Kesempatan Bernapas Minum Lantang Sprite Para Pemain Bayangnya Juga Diarahkan Di Poles Dimana Letak Kesalahannya Inilah Ketergesan Seorang Pelatih Menangkan Kalahnya Tip Adalah Tergantung Ketergikan Pelatih Kita Lihat secara Wanda Konsentrasi Napaknya Wanda Agar Baka Servis Segara Bernapas Dia Lepaskan Wanda Kali Ini Justru Gagal Servis Jawanda Poin Segara Untuk PJB 11 17 Masih Kwasi 11 Menuhnya Lepaskan PJB Resip Dari Belakang Rizky Kerjasama Yang Api Tadi Kita Lihat Antara Sertor Wanda Dengan Firlo Waker Andalan Firlo Bloknya Juga Baik Firlo Nomor 7 Kembali Kita Lihat Segera Berontan Rizky Lepaskan Rizky Resip Dari Belakang Toto Bahaya Bahaya Kaki Melewati Resio Raki Raki Segera 20 Angkat Rizky Untuk Bayang 11 Untuk BGP Kita Lihat Kembali Dari Bayang Oh Eh Dikira Keluar Ternyata Bula Berada Di Atas Garis Keluar Biasa Kecerdakan Dan Kecerdikan Servis Tadi Yang Dilakukan Rizky Nomor Pukum 3 Rizky Tapi Sebenarnya Sebenarnya Rizky Sudah Siap Untuk Mengerjot Namun Untuk Wanda Tidak Tangkap Bula Pek Permintaan Rizky Nomor 3 Merah Adalah Pemain Asal Yusuf Sleman Kita Lihat Tapi Poli Olahraganya Bukan Perorangan Tempeng Itu Penting Kerja Sementri Jadi Olahraga Tim Maka Seorang Toto Pun Harus Kualah Luar Biasa Peri Semalam Tidak Nampak Batang Hidunya Ternyata Malam Hari Ini Asmira Nomor 5 Ini Mempila Bendira Bayanggara Terjadi Pergantian Pemain Anggur Kue Sandra Nomor Sembilan Ditarik Ke Benzik Dan Nomor Punggung Dua Masuk Rahman Rahman Nomor Dua Pemain Asal Yusuf Sleman Yogyakarta Klub Bola Poli Yusuf Sleman Masukkan Oleh Pelatih Tarmo 14 22 Maskar Service Toto Tadi Wanda Placing Saja Nampaknya Rahman Peri Berjarat Ada Bola Yang Bola Nasar Tadi Tidak Luang Luang Kesempatan Seorang Peri Mainin Langsung Mengerahkan Kekuatannya Secara Full Power Full Power Sayang Sekali Servisnya Tadi Pengaturan Dan Sudah Kembali Kita Lihat Tempat PCP Konsentrasi Lepaskan Service Resip Dari Belakang Wanda Ada Di Sana Selamatkan Jajah Satu Dua Tiga Tekanan PCP Tidak Tidak Datang Gula Gula Dagal Toto Dengan Demikian Set 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 24 16 Satu Akal Lagi Terjadi Metron Nampak Di Depan Mata Pak Darmo Untung Melaju Ke Semu Pinal Kita Lihat PCP Mengejar Ketertinggalan Tidak Beran Kau 25 17 Dengan Demikian Berakhirlah Sita Sedara Pertandingan Disik Pertama Antara Bayangkara Dunung Kidul Berat Pertandingan PCP Kelopar Jawa Dimenangkan Oleh Polres Bayangkara Dunung Kidul Jawa Kata Dengan Skor Akhir 3 1 Untuk Itu Terima Kasih Pak Darmo Selamat Dan Terima Kasih Juga PJP Mas Yatin Pramudia Experience Is The Best So Jadi Kekalahan Malam hari Ini Sebagai Pembelajaran Untuk PJP Untuk Semakin Rajin Menengatkan Latihan Sehingga Di lain Kesempatan Mungkin Anda bisa Kembali Balas Dendam Dalam Arti Positive Banking Terima 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 Tidak Pembelajaran Terima